Assalamualaikum teman-teman Di depan kalian ini ada Yakser lokal Pejantan yang sedang mabung Dan ini sudah Hampir selesai Kenapa saya jadikan satu Dengan betina ini Tentu ada maksud teman-teman Kita nanti Bincang-bincang dengan Om Hendrik Kenapa Kok bisa dijadikan satu dengan betina Padahal dia lagi mabung Oke kita nanti Tanya-tanya Om Hendrik Tentang Pejantan kenari Buat ternak Bagaimana kiat memilih Bagaimana cara pengkondisian Dan lain-lain Oke teman-teman Kita tanya-tanya Om Hendrik Teman-teman Kegiatan wajib Yang harus dilakukan Dan pecinta kenarimannya Dan ini Rotinitas wajib Buat Meningkatkan performa nari Karena penjemuran itu penting Ini penjemuran Kita ditempatnya Om Hendrik Ring Formosa Ini kita lihat cara penjemuran Om Hendrik Ini pejantan semua Dan kita nanti tanya-tanya Soal pengkondisian pejantan Dan mungkin teman-teman punya trouble Yang biasanya Trouvelnya itu Macem-macem Karena penyakit Kenari import itu Sangat real Biasanya Dan kita nanti Akan tanya-tanya Seputar Penyakit kenari Khususnya model Enggak rampung Atau Cara pembodolan Kenari besar Khususnya YS Mungkin teman-teman Banyak kesulitan Dan belum tahu Dan mungkin nanti Om Hendrik Ada Trick Tersendirinya Oke Om Kita lanjut Ngobrol lagi Om Kita tanya-tanya Soal Kenari Perawatan Dan sebagainya Khususnya ini pejantan ya Om Edisi pejantan ya Om Kita mulai darinya aja Pemilihan bahan pejantan Om Yang bagus Menurut sampean Om Dari pengalaman Berkaca dari pengalaman Kalau untuk pejantan Yang baru datang ya Pak Pek-pok-pokan baru Pek-pok-pokan baru Itu Enak kan di Pek-pok-pokan baru Malah pilih dari Fresh dari Pek-pok itu ya Fresh dari Pek Karena belum Masih fresh lah Cuma ya Nyasati aja Pinter-pinter Pemilih aja Pemilihan ya Om Kan mungkin teman-teman Banyak yang belum tahu Apa Kriteria yang bagus Buat ternak Kan ini buat ternak ya Om Ya kalau Pemilihan yang pertama Kotoran Kotorannya itu harus Tidak cair lah Dari segi kotoran Terus burung itu harus aktif Banyak berat Terus kalau Ini kan Terutama Hati-hati Masalah Pista Pista Agak rawan Masanya Burung-baru Dateng kan Kalau di korang Adalah Daging tumbuh itu ya Om Berarti gini Om Berarti gini Teman-teman Kita nyari yang Silahnya kotorannya itu Bagus Ya masih naik kotoran Itu Apa Lembek ya Om Lembek Lembek Cair itu Dia itu Menyiman Menyakit Biasanya Dewa sih itu Terus Pengondisian dari Beli Baru gimana Di rumah Untuk pengondisian Kalau saya Ya langsung Jemur Jemur Jadi aja dijemur Di tempat Indonesia itu ya Om Tempat sini Kan itu impor Biasanya kan burung Burung mandi Kalau orang Taktik juga Biasanya Kalau disini Masalahnya Mau dirawat Di sana Cepuk kecil Biar gak mandi Orang Sama aja Butuh perawat Ada Taji Kalau saya Langsung Ada Taji Jadi Istilahnya Jajar Biasanya 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 Seneng Untuk teman-teman ketahui Kayak Kayak Kenari Ini Kayak Main Hati Jadi Harus tahu Karakter Harus tahu Tergantung Tergantung Mau buat Ini Mas Apa Namanya Jantan Itu Jantan Sistem Kawin Cabut Sistem Penjodohan Kalau Sistem Penjodohan Itu Rata-rata Burungnya Burung Apa Namanya Banyak Yang Kurang Kurang Aktif Lata-rata Lemat Burung Cantik Biasanya Burung Jarang Diposil Gak Bisa Tapi Isinya Bagus Rata-rata Tapi Kalau Yang Burung Aktif Aktif Seperti Ini Kan Burung Kalau Untuk Kawin Cabut Sehari Satu Dua Kali Itu Masih Biasanya Biasanya Birainya Bagus Untuk Berkacah Dari Pengalaman Teman-teman Jadi Kayak Burung Aktif Kayak Gini Berartikan Dia Birainya Turah-turah Istilahnya Bagus Dan Dia Mau Divorsir Mau Tapi Kalau Yang Is Lemot Itu Agak Kurang Ya Om Untuk Penjodohan Jadi Jadi Model Kayak Di Di Satu Tanem Model Tanem Yang Karakter Lemot Terlalu Birai Terlalu Gede Terus Jadi Agresif Ini Mungkin Banyak Kenariman Yang Kesulitan Om Kenari Besar Itu kan Bodohnya Mungkin Pertama Lama Keduanya Sulit qur Tentu ? Tentu Tentu jadi logikanya gimana ya jadi prosesnya mau mau ambrol itu kan udah ada tanda-tandanya itu langsung dimasukin atau kita setting lagi dikasih pakan kenceng biar bro agak banyak banyak dulu baru dikasih petina bagaimana Om ya kalau saya beralih ini mas biasanya pakannya harian kalau saya kan prestis itu dicampur sama apa namanya bisa berkoin kadang hebat ntar kalau pas udah jatuh ini tuh prestis murni aja ditambah sama apa namanya nigger itu nigger yang hitam-hitam itu ya buat terlalu panas biar sekali langsung jatuh ini tuh ntar udah ini langsung dikasih betina sampai tumbuh lah karena kalau sendiri itu agak lama jadi pengalaman Om Endri malah dikasih betina kasih betina kasih betina tapi ya siapa yang lain Oh yang misalnya belum belum ngawin belum mau ngawin ya sama yang jangan yang harap kalau enggak 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 kalau lagi ganti bulu kan enggak agresif kan iya iya aku temen aja Oh gitu tenangan terus kan biasanya kenari besar molting atau mabung mabung itu kebanyakan terus Hai macet Om gimana Om solusinya Om ya kalau untuk macet banyak sih mas ininya kendalanya kan macet itu karena emang belum kadang kan pas posisi mabung itu kan kadang kan burung mabung malah ngedrok gitu loh ya Iya jadi ya kondisian badan aja dilihat dulu masih ada bungnya apa enggak paling gemur-gemur aja kan ini kok kalau nggak ini ya kalau saya untuk ngangkat birai itu biasanya saya lihatin burung kawin Oh dipamer gitu ya pamerin hahaha itu pasti berapa hari ya nggak ada satu minggu dilihatin terus itu ada langsung gilanya ngangkat tapi dari metode Om Endri tadi kan di dicampur sama betina waktu molting lah itu pernah ngalamin ke pernah ngalamin ya dia molting habis molting udah bulu halus terus betina di jabut dia macet atau langsung gajar Om ya biasanya itu langsung bunyi malah langsung bunyi jodohan itu jatuhnya langsung cepet malah mempercepat ya ini ilmu baru berarti pencabutan betina pasti jadikan satu sama pejatan bodoh itu waktunya kapan Om ya kalau udah udah mau selesai udah ada bulu udah bagus nggak jatuhin kan kalau kenar itu kalau nggak salah tiga kali satu pertama kan kalau Pak Tutan umum jatuhin lagi kan gitu jadi nggak semua sekali pas ketiga udah tuntas ntar baru ini baru dicabut ini untuk kalian yang kesulitan untuk memotikan kalau sudah dicabut ntar paling kalau ada penari yang kawin taruh aja sampingnya biar ya apa namanya greget lagi ya intinya kan gregetnya kalau greget ntar keluar jemur aja ntar cepet banget berarti perawatan waktu molting juga penting ya Om untuk kebersih sama jadi mulai pakan juga bagus ya malanya ya pasti jemur enggak untuk pengerodongan Om dikerodong enggak pas waktu di campur betina itu malah enggak waktu di awal itu malah enggak enggak kalau saya cuma hati-hati sama nyamuk Oh iya ya itu rawan teman-teman kaki kenari kalau kena nyamuk itu bisa apa ya efek jahat nyamuk itu di kaki biasanya itu nanti melendong dan menyebabkan masalah Oke Om Hendrik ini peternak pemalik atau peternak kenari yang enggak pelit ilmu dan kita nanti akan kupas tuntas yang lain lagi dan kita terima kasih sekali nama Om Hendrik dari Formosa dan semoga bermanfaat dan saya pamit Terima kasih wassalam